Walaupun nanti Cawapresnya udah belum jelas, tapi paling tidak satu poros terbentuk. Sisanya ini bagaimana perkembangannya ini? Arahnya? Saya kira sekarang rekapitulasi ini memberikan dua hal ya. Satu, kepastian berapa jumlah kursi masing-masing. Nah itu bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung. Cukup nggak satu koalisi untuk memajukan Cawapres-Cawapres? Dalam konteks ini misalnya ketika Gerindra beberapa hari ini menunjukkan semacam kepastian dengan PAN, maka kalau kita hitung jumlah kursi Gerindra dengan PAN cukup memang untuk memajukan itu. Tinggal lagi bagaimana mereka menambahkannya, itu satu. Yang kedua, rekapitulasi ini juga memberikan momentum kepada para partai politik ini untuk segera melakukan konsolidasi karena waktunya makin nepet. Jadi jadwalnya sudah jelas, karena itu bisa dijadikan momentum tinggal kapan saja mereka mengambilnya. Lepas dari itu, yang kita lihat sampai hari ini kan masih seperti minggu lalu. Bahwa yang cukup fix baru koalisi PDI, Nasdem dan PKB. PKB memang baru diresmikan kemarin ya, tetapi sebenarnya kita sudah tahu dari awal. Nah, yang mulai mengerucut mungkin adalah kejelasan bahwa Gerindra dengan Golkar tampaknya sulit. Karena sudah orang nomor dua, katakanlah orang nomor dua di Gerindra menyatakan nggak mungkin. Meskipun tetap aja masih ada mungkin perubahan. Tapi tampaknya makin mengerucut. Dan waktu satu pekan itu juga tidak bisa dibilang sempit begitu ya untuk konstelasi atau dinamiknya. Waktu satu pekan itu bisa, one week can be forever time ya. Jadi bisa jadi kayak selamanya gitu. Dan mungkin di last minute itu bisa terjadi. Kalau betul misalnya Gerindra memang bergabung dengan PAN, nanti kita bisa melihat kemana arah PKS. Apakah juga akan bergabung dengan Gerindra. Yang tampaknya juga mungkin ya, sangat mungkin untuk bergabung dengan Gerindra. Kalau melihat dari sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh para kader PKS selama ini. Jadi katakanlah ada koalisi Gerindra dengan PAN dan PKS. Tinggal kemudian yang masih kita lihat bagaimana gerakan Golkar dan gerakan Demokrat ya. Apakah Demokrat kemudian akan membentuk Poros sendiri atau dia memikirkan untuk bergabung dengan salah satu ini. Kalau Demokrat memikirkan untuk bergabung dengan salah satu Poros di antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Kalau kita lihat dari sinyal belakangan, terutama dari PKS, maka tampaknya mereka lebih suka ke PDI Perjuangan. Tetapi persoalannya adalah apakah pintu dibuka oleh PDI Perjuangan, terutama oleh Ibu Mega pada SBY. Nah nanti itu akan kita lihat. Tetapi kalau tidak ada, maka mungkin ada kemungkinan kedua dari Demokrat. Bergabung dengan Golkar. Membentuk Poros sendiri, lalu mengajukan capres-cawapres sendiri. Dengan harapan nanti akan terjadi dua putaran ke depan. Sehingga di putaran kedua nanti tinggal diputuskan kembali. Untuk mendistrak paling tidak kekuatan Poros yang nanti akan terbangun oleh PDI Perjuangan dengan Joko Widodo-nya. Ataupun juga dari Gerindra dengan Propos Bianto. Tetapi setelah hasil hitung cepat, satu bulan yang lalu begitu hasil pemuluh legislatif keluar malam hari. Hitung cepat, Poros yang terprediksi adalah tiga. PDI Perjuangan, kemudian Golkar, dan Gerindra. Satu pertanyaan yang sampai sekarang ini masih menyelimuti benak-benak pikiran mungkin di pengawat politik seperti Anda juga. Adalah Golkar ini kemana arahnya? Golkar ini kan pragmatis. Satu, jadi dia tidak masalah mengajukan Capres lalu kalah, nanti akan bergabung dengan pemenang. Itu satu. Yang kedua, Golkar mengalami masalah internal. Karena itu, kalau persoalan internal itu tidak bisa diselesaikan, maka Golkar bisa jadi, satu, tidak mencalonkan Capres. Kalau tidak mencalonkan Capres, berarti pertanyaannya akan mencalonkan Capres. Capres siapa? Kalau mencalonkan Capres, siapa? Kemudian yang ketiga, kalau mereka sudah ditepuskan orangnya, pertanyaan berikutnya, yang diajak koalisi untuk menjadikan Golkar cawan, mau atau tidak? Itu kan persoalan. Karena itu, ada internal problem di situ, sehingga Golkar mengalami, tanda kutip, kesulitan untuk menentukan secara lebih tegas mengenai bagaimana bentuk Poros yang akan mereka bangun. Dan itu nanti juga akan dibahas terlebih dahulu dalam rapi nafsi yang pekan depan juga akan digelarara Golkar. Artinya semua pertimbangan akan keluar selesai teraktif nanti untuk Golkar, karena harus menstabilkan dulu kondisi internal mereka. Dan jangan lupa, selain Demokrat, ada juga P3 yang masih belum selesai. Mungkin juga Golkar bisa, jadi tiga ini bisa saja bergabung malah. Jadi Golkar, Demokrat, dan P3 untuk mengajukan satu sendiri. Sehingga mungkin tiga sekarang. Jadi kalau dulu ya, pasca quick count, sampai beberapa minggu, dua mingguan itu, kita memperkirakan ada tiga, mungkin empat. Kalau sekarang saya sudah mulai berani mengatakan, mungkin tiga, tapi sekarang itu sangat mungkin dua, tapi tetap ada kemungkinan tiga. Kayaknya empat pasangan sudah mulai sulit untuk diperkirakan. Paling banyak sekarang akan tiga, kayaknya. Paling banyak tiga, tapi masih mungkin dua. Masih mungkin dua. Karena tugas PDI Perjuangan sekarang adalah, bukan maksudnya, keinginan di koalisi PDI Perjuangan, mereka sudah firm. Cawal presenya siapa, nanti beberapa hari lagi jelas jawal presenya siapa. Maka tugas mereka berikutnya adalah, mereka akan mencari kemungkinan kalau bisa, cuma satu putaran. Oke. Nah, satu putaran itu, yang paling mungkin dilakukan, tidak dengan tiga pasangan. Jadi, PDI Perjuangan akan sangat berharap, akan hanya ada dua pasangan capres-capres. Artinya akan merekrut atau lebih banyak lagi atau partai yang untuk berkoalisi. Bisa jadi begitu, di sisi lain, Gerindra, oke, sudah dapat dengan PAN, tetapi mereka menginginkan ada koalisi tenda besar. Untuk mengimbangi elektabilitas Jokowi yang secara personal sangat tinggi. Oke, siapakah itu nanti yang akan terbangun? Apakah juga banyak juga sekarang yang mulai menyebutkan adalah SBI bisa mendorong Partai Demokrat untuk membangun forosnya sendiri dengan... Terima kasih telah menonton!